PANDEMI COVID-19 Maupun marginal lainnya Angka kemiskinan dan kasus kekerasan berbasis gender pun semakin meningkat Untuk meringankan beban dampak COVID-19 kepada masyarakat Pemerintah Indonesia merealokasi sebagian anggaran pembangunan Menjadi bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha UNDP melalui proyek Restore Mendukung pemerintah Indonesia dalam respon pandemi COVID-19 Melalui penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi Dengan berfokus pada respon inklusif dan multisektoral Pemulihan hijau dan revitalisasi UMKM Pendekatan proyek Restore Berprinsip pada kepekaan terhadap kesetaraan gender Kelestarian lingkungan hidup Inklusifitas dan selaras dengan RPJMN dan SDGs Proyek Restore memberikan alat bantu antara lain HFNC untuk pasien COVID-19 Dan Autoclabs untuk pengelolaan limbah medis Restore menyediakan dukungan teknis kepada sembilan pemerintah daerah Untuk pengkajian kebutuhan pasca bencana Atau JITU PASNA Dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P Untuk bencana COVID-19 Tak luput, Restore mendukung penyusunan SOP Untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender Lebih lanjut, Restore mendukung pemerintah Indonesia Untuk menuju pemulihan ekonomi hijau Melalui Restore, UNDP memberi dukungan untuk bertransformasi Dari praktik business as usual ke ekonomi hijau Dan inklusif melalui bantuan teknis di tingkat pusat Dan pemerintahan di empat provinsi Serta mencakup organisasi masyarakat sipil Proyek ini mendukung UMKM di tiga kota metropolitan di Indonesia Yang mana kota-kota tersebut adalah kota padat penduduk dan sumber mata pencaharian Dan memiliki kasus COVID-19 tertinggi Dukungan tersebut dikemas dalam program bisnis Lestari Melalui program bisnis Lestari, Restore memberikan penguatan kapasitas Agar UMKM dapat tumbuh menjadi usaha yang gesit, untung, sirkular, tahan banting, dan inklusif Restore juga mendukung pengelolaan sampah Terutama sampah organik di pasar tradisional Melalui kolaborasi bersama keempat mitranya Dengan membuat prototipe solusi Yang berprinsip pada ekonomi sirkular Dan pendekatan ekosistem yang inklusif dan terpalu Restore better together Terima kasih telah menonton!